Kantor wilayah Dirjen Bea dan Cukai, Jawa Barat mengamankan ribuan botol miras oplosan dengan pita cukai bekas pakai yang diproduksi di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Selain itu diamankan pula ribuan batang serutu impor dan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang beredar di Jawa Barat. Peamanan dilakukan karena barang-barang tersebut dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. Ribuan botol miras berbotol produksi pabrik resmi yang dioplos dan dilekati pita cukai bekas pakai atau palsu diamankan kantor wilayah Dirjen Bea dan Cukai, Jawa Barat di akhir 2017 dan awal tahun 2018. Pada 3 Februari lalu, petugas menindak produksi ilegal barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol di sebuah rumah di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Diamankan 3.752 minuman beretil alkohol golongan B produksi dalam negeri merek kuda emas, orang tua, dan inti sari. 2.085 keping pita cukai diduga bekas pakai, alat produksi untuk mengoplos, dan bahan baku pengoplosan. Seorang tersangka perempuan berinisial TR pun diamankan. Sebelumnya, pada 10 Desember 2017, petugas mengamankan 3.156 minuman mengandung alkohol golongan A, B, dan C produksi dalam dan luar negeri berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Selama awal 2018, petugas pun mengamankan 10.000 lebih cerutu impor, 15.000 lebih batang rokok produksi dalam negeri, 150 gram tembakau iris impor, dan 221 gram lebih tembakau iris produksi dalam negeri yang tidak dilekati pita cukai. Menurut Kepala Kantor Wilayah DJBC Jabar, akibat kegiatan produksi dan penjualan barang ilegal tersebut, negara berpotensi menderita kerugian miliaran rupiah, dan kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya pun dapat terganggu. Kita akan hasil penelitian kami kemarin bahwa minuman ini mengandung metanol, yang tadi saya bilang bisa memakibatkan kegiatan-kegiatan, bisa memakibatkan level kita rusak, bisa membuat otot kita tidak bergerak, bisa keracunan, bisa koron rusak kulit, dan terakhir bisa membuat kemahian. Ini kalau sempat, apa namanya, diberedah secara material, kita rugi, apa namanya, masyarakat kita akan mengonsumsi barang yang tidak layak minum, yang kedua tentunya bahwa meminum-minuman ini bisa membuat ototensi kejahatan di masyarakat. Para pelaku pun terancam hukuman pidana 1 hingga 8 tahun penjara dan dendam miliaran rupiah. Budi Hartati, Bandung TV